Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Jawabannya adalah negara yang pertama kali terpapar virus COVID-19 setelah China adalah Thailand. Kemudian berikutnya Jepang dan Korea Selatan yang kemudian berkembang ke negara-negara yang lain. Jadi jawaban yang tepat dalam hal ini adalah D. Thailand Kita masuk soal berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang dengan konfirmasi COVID-19. Orang tanpa gejala atau OTG merupakan kontak rat dengan kasus konfirmasi COVID-19. Jadi jawaban dalam soal ini adalah C. Orang tanpa gejala atau disingkat dengan OTG. Oke soal selanjutnya. Berdasarkan panduan WHO terdapat 4 skenario transmisi pada pandemi COVID-19. Sebagai berikut. Kecuali A. Wilayah yang belum ada kasus B. Wilayah dengan satu atau lebih kasus C. Wilayah yang memiliki kasus klaster dalam waktu lokasi geografis maupun paparan umum D. Wilayah dengan sebaran kasus tertinggi E. Wilayah yang memiliki transmisi komunitas Jawabannya dalam hal ini. Berdasarkan panduan WHO terdapat 4 skenario transmisi pada pandemi COVID-19. Kecuali A. Wilayah yang memiliki kasus klaster dalam waktu lokasi geografis maupun paparan umum D. Wilayah yang memiliki transmisi komunitas. Jawaban yang tepat adalah D. Wilayah dengan sebaran kasus tertinggi. Kita masuk ke soal berikutnya. Jika dalam suatu daerah ditemukan adanya satu kasus konfirmasi COVID-19, maka daerah tersebut dinyatakan sebagai A. Wabah, B. KLB, C. Pandemi, D. Endemi, E. Epidemi Jawaban yang tepat dalam hal ini, KLB kejadian luar biasa adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklarifikasi peristiwa penyakit yang merebak dan dapat berkembang menjadi wabah penyakit. Suatu daerah dapat dinyatakan sebagai KLB, kejadian luar biasa jika ditemukan satu kasus konfirmasi COVID-19. Soal berikutnya, D. Jadi jawabannya adalah B ya kawan-kawan. Soal berikutnya, Proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sangat sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas merupakan definisi dari A. Karantina, B. Isolasi, C. Upaya pencegahan, D. Physical Distancing, E. Management Kesehatan Ya, jawaban yang tepat dalam hal ini adalah isolasi. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium ataupun memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas. Sedangkan karantina adalah proses mengurangi resiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau yang belum memiliki gejala COVID-19 Tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal Jadi jawaban yang tepat dalam hal ini adalah B Kita masuk ke soal berikutnya Seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi Dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala disebut A. OTG B. Konfirmasi C. Positif COVID-19 D. Kontak erat E. Kontak Jawaban yang tepat dalam hal ini Kita akan bahas Kontak erat adalah di mana seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi Dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala Jadi jawaban yang tepat dalam hal ini adalah D Kita masuk ke soal yang berikutnya Berikut ini merupakan kriteria seseorang yang masuk ke dalam kategori discarded Adalah Adalah Seseorang yang tepat dalam kategori diskarat Apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2x negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu kurang dari 24 jam Kemudian yang kedua Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari Jadi jawaban soal ini adalah B Soal berikutnya Tahapan pelacakan kontak erat atau OTG pada kasus COVID-19 Terdiri dari 3 komponen utama yaitu A. Identifikasi kasus pengambilan spacemen dan penanggulangan awal B. Identifikasi kontak pencatatan detail kontak dan tindak lanjut kontak C. Konfirmasi kontak pelaporan kontak dan penyelidikan kontak D. Pemantauan kontak pelaporan kontak dan identifikasi kontak E. Identifikasi kontak penyusunan laporan kontak dan pengawasan kontak Jawaban yang tepat Kita akan bahas Pertama Tahapan pelacakan kontak erat terdiri dari 3 komponen utama Yaitu yang pertama adalah identifikasi kontak Dua pencatatan detik kontak Tiga tindak lanjut kontak Jawaban yang tepat adalah B Bukan yang dua pencatatan Bukan detik tapi detail Kita masuk soal berikutnya Seseorang masuk dalam kategori OTG Kemudian dilakukan pemeriksaan RT-PCR Dan menunjukkan hasil positif Dan dilakukan tata laksana karantina mandiri di rumah Selama masa karantina berlangsung muncul kejelaringan seperti batuk dan nyeri tenggorokan Tindakan selanjutnya yang harus dilakukan adalah A Dilakukan isolasi mandiri di rumah B Dilakukan isolasi di rumah sakit umum C Dilakukan isolasi di rumah sakit darurat D Dilakukan isolasi di rumah sakit peluncukan E Bukan salah satu dari di atas Jawaban yang tepat dalam hal ini adalah A Apabila OTG yang terkonfirmasi positif menunjukkan gejala demam di atas 35 derajat Atau batuk, pilet, nyeri tenggorokan selama masa karantina Maka Jika gejala ringan dapat dilakukan isolasi mandiri di rumah Jika gejala sedang dilakukan isolasi di rumah sakit darurat Jika gejala berat dilakukan di isolasi di rumah sakit terujukan Jadi jawaban yang tepat adalah A Kita masuk soal berikutnya Setiap ODP PDP dan kasus konfirmasi harus dilakukan penyelidikan epidemiologi Menggunakan formulir yang sudah ditetapkan Penyelidikan epidemiologi Dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besar masalah KLB Kejadian luar biasa dan mencegah penyebaran yang lebih luas Secara khusus tujuan penyelidikan epidemiologi tersebut yang benar adalah sebagai berikut kecuali A. Mengetahui karakteristik epidemiologi Kejala klinis dan virus B. Mengidentifikasi faktor resiko C. Pengobatan penderita atau faktor resiko D. Mengidentifikasi kasus tambahan E. Memberikan rekomendasi upaya penanggulangan Jawaban yang tepat dalam hal ini adalah C. Penjelasannya Secara khusus tujuan penyelidikan epidemiologi sebagai berikut 1. Mengetahui karakteristik epidemiologi Kejala klinis atau virus 2. Mengidentifikasi faktor resiko 3. Mengidentifikasi kasus tambahan 4. Memberikan rekomendasi upaya penanggulangan Oke, baiklah kawan-kawan sekalian Sampai disini Belajar kita dalam video kali ini Kita akan lanjutkan dalam video yang selanjutnya Semoga bermanfaat dan tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!